Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini konten dunia tarot meraba kehidupan masa depan dengan teknik tarot ya Pak Sabar melayani konsultasi online Yang mau konsultasi silahkan chat yang di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga Kehidupan pribadi, Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan Anda di masa depan ya Karena kadang kita tidak menyadari ada sesuatu yang akan terjadi Tapi kita santai-santai saja ya Kalau baik untuk motivasi, kalau sekiranya kurang baik untuk lebih hati-hati dan mawas diri introspeksi Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan lebih menyiapkan diri ya Silahkan yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya Semua terpulang pada Tuhan Yang Maha Esa Ini hanya sebuah ya katakanlah seni motivasi untuk evaluasi kehidupan saja Pak Sabar hari ini akan menerawangkan Menerawangkan, menerawangkan, terawangan Dengan media kartu tarot, terawangannya apa? Terawangannya adalah 4 zodiac yang akan tercapai cita-citanya di tahun 2020 4 zodiac yang akan tercapai cita-citanya di tahun 2020 Itu zodiac apa saja ya Ini zodiacnya diurutkan dari urutan keempat, ketiga, kedua, ke satu ya Nanti ke satu berarti yang paling sangat akan tercapai cita-citanya Penasaran? Ikuti ya Perhatikan baik-baik Zodiac pertama Ini The Devil The Devil ini simbol-simbol orang yang berkarakter cemas Orang yang ketakutan dengan sesuatu melihat semuanya sebagai ancaman Ini hanya gambaran kartu tarot saja Kartu tarot ini sama Pak Sabar akan ditaksirkan dalam bintang zodiac Kira-kira model kartu tarot ini zodiacnya apa? Ini jiwa-jiwa yang sering merasa cemas, sering merasa ketakut, merasa semuanya jadi ancaman Ini menurut Pak Sabar ini kategori zodiac Scorpio Karena Scorpio itu simbolnya kalah jengking Dia suka menyendiri Jadi kalah jengking itu simbolnya dia suka menyendiri Itu artinya dia merasa ketakutan Tidak bisa menyembunyikan kecewaan Nah Scorpio seperti itu karakternya Tidak suka menyembunyikan kecewaan Kalau kecewa dia langsung seperti despresi Kelihatan langsung dari memikmukanya Dan dia merasa selalu kurang optimis Hidupnya Scorpio itu dia selalu merasa segala sesuatu itu dianggap ancaman Ada orang ngomong, dikira membicarakan dia Ada orang temannya lewat di depannya tidak menyapa Dia terlalu dalam perasaannya Padahal mungkin temannya sedang fokus ke apa gitu Tapi Scorpio ini juga punya kelebihan Scorpio ini pada dasarnya walaupun dia merasa sering terancam Merasa menganggap semuanya sebagai ancaman Dan suka menyendiri dan suka mudah kecewa Tapi dia itu pandai menyelesaikan masalah Karena dia merasa banyak ancaman Dia akhirnya selalu berpikir untuk menyelesaikan masalah Ini mungkin kelebihan Scorpio yang pandai menyelesaikan masalah ini Yang akan membawa keberuntungan untuk cita-citanya tercapai di tahun 2020 Hati-hati dengan Scorpio Dia sangat berbahaya ketika kehidupannya seperti terancam Scorpio itu urutan keempat Urutan ketiga Bintang apa yang tahun ini cita-citanya akan tercapai Keempat tadi Scorpio ya Ini yang ketiga Seseorang duduk di bawah pohon menikmati kehidupan mempunyai empat koin emas Terus membawa pundi-pundi keuangan Ada mahkotanya Ini bintang apa ini yang kira-kira akan tercapai cita-citanya di tahun 2020 ini Ini menurut Pak Sabar ditafsirkan bintang Virgo Kenapa Virgo? Karena ini rajin menabung Ini digambarkan seseorang membawa pundi-pundi keuangan Ada mahkota di atas kepala Karena wanita itu simbol keindahan mahkota Dan empat koin emas Walaupun rezekinya tidak banyak Tapi ini pandai menabung Virgo ini digambarkan seorang perempuan Pikirannya tenang, sopan Suka rapih, suka menabung, suka membantu orang Ini simbolnya seperti ini ya Ini menurut Pak Sabar ini kategorinya ini Tafsir Pak Sabar ini dari kartu ini menggambarkan Virgo Seorang perempuan Virgo itu lahir 24 Agustus sampai 22 September Ya, begitu Bintang ketiga Virgo Virgo ramalan Pak Sabar, terawangan Pak Sabar Cita-citanya apapun cita-citanya fokuskan Yang utama, kan cita-citamu Jangan terlalu banyak cita-cita Fokuskan satu Nanti tahun ini akan tercapai Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar ya Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis menitai atau detensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar Dan diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi di masa depan Anda Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Dan introspeksi, evaluasi Dan lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Semoga berubah keadaan yang tidak baik tadi Yang kedua Bintang yang cita-citanya akan tercapai di tahun 2020 Tadi pertama keempat duda Scorpio Scorpio itu lahir 24 Oktober sampai 22 November Terus ketiga Virgo Sekarang yang kedua Dua bintang lagi Ini seorang ksatria Ini digambarkan vibe of sword Seorang ksatria membawa pedang Ini artinya orang-orang yang optimis Orang-orang yang sangat percaya diri Ini bintang apa? Ini ditafsirkan Pak Sabar itu bintang Capricorn Capricorn itu digambarkan kambing gunung Bisa juga kambing laut Bisa juga kambing berkepala manusia Berekor ikan Itu simbol-simbolnya seperti itu Capricorn lahir 22 Desember sampai 20 Januari Kenapa Capricorn? Ini simbol-simbol orang yang disiplin Seorang ksatria itu mencembalikan orang-orang yang disiplin Dan berkeinginan besar untuk sukses Karena ini ksatria Pasti dia berkeinginan besar untuk menang Capricorn itu mempunyai dedikasi yang tinggi pada karirnya Itu yang membuat mungkin cita-citanya akan cepat realisasikan di tahun 2020 ini Bagi Capricorn pencapaian adalah segalanya Karakter lain Capricorn Capricorn biasanya orangnya terlalu ambisius Terlalu mempentingkan diri sendiri Karena pencapaian karir dan ingin sukses Akhirnya terlihat dingin oleh lingkungan Kadang terlihat orang yang kurang hangat Kurang Kurang Peduli lingkungan Nah itu Kekurangan dan kelebihan Capricorn seperti itu ya Sering terlihat dingin kekurangannya Kurang peduli lingkungan Itu karena Kebalikan dari kelebihannya yang Senang mengejar karir ya Capricorn menempati urutan kedua Yang akan tercapai cita-citanya di tahun 2020 ini ya Satu lagi bintang Utama Yang akan tercapai cita-citanya di tahun 2020 Fokuskan cita-cita Anda ke satu cita-cita tujuan popo Semoga tercapai di tahun 2020 ini Tadi pertama Keempat Scorpio Ketiga Virgo Kedua Capricorn Ini siapa yang menempati posisi paling atas Penasaran? Buka Pak Sabar As of Pentacles Ini siapa ini As of Pentacles ini As itu kartu keberuntungan Pentacles itu Koinmas Ini keberuntungan besar Ini penguasa Ini di atas angin Dia bisa menatap semuanya Simbolnya seperti ini Ini menurut Pak Sabar Ini kategori Mengarah ke bintang Leo Singa si Raja Hutan Jadi dia memantau dari atas Kerajaannya Jadi dia penguasa di atas angin Mempunyai keuangan besar Mempunyai kekuasaan besar Ini Leo Singa si Raja Hutan ini Lahir 23 Juli sampai 23 Agustus Dia pribadi yang relax Tapi percaya dirinya tinggi Jadi dia orangnya santai Tapi sangat pede Ini karakter Leo itu Orangnya biasanya tidak bisa Dalam naungan orang lain Dia tidak bisa dipimpin Dia senangnya mimpin Ini Leo ini kelebihannya Dia jujur Dalam bentuk situasi apapun Mungkin kejujuran Mungkin sebagai Pengetahuannya Penguasaan medannya tinggi Tutorial Teritorialnya tinggi Ini akhirnya mendukung Leo untuk Mencapai cita-citanya Di tahun 2020 ini Kekurangan Leo Dia terlihat angkuh Karena Ya dia Seorang Raja Seorang yang sangat Percaya diri tinggi Dia terlihat Kadang terkesan angkuh Padahal dia orangnya jujur baik Tapi dia kadang terkesan angkuh Begitu Empat zodiak yang akan tercapai Cita-citanya di tahun 2020 Versi terawangan Pak Sabar Silahkan bersemangat Apakah zodiak yang lain Tidak akan tercapai Nasib bisa dirubah Silahkan bekerja keras Tapi empat zodiak ini Menurut Pak Sabar Peluangnya sangat tinggi Tapi tidak boleh berleh-leh Juga di rumah Begitu Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar Silahkan setting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir Rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia terus mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain Wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar Diambilkan kartu taruh Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Di masa depanmu Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi, evaluasi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Banyak menyerahkan diri Persiapan untuk Menerima keadaan yang terpahit Biar kita lebih siap ya Begitu Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu Semangat selalu Semangatnya terpulang kepada Tuhan Yang Maisa Terima kasih telah menonton!